Ya karena kita udah senggol-senggol masalah politisasi nih Udah mau pilpres tinggal hamil sekian lagi nih Hamil belasan hari Ini juga sangat rawan di politisasi Bahkan ketika kebijakan itu keluar pun orang sudah berpikir Wah ini sudah keluar sejanuari-maret Kemudian ada dua istilahnya apa ya Ada dua termin gitu Nah ini sepertinya akan mengarah ke arah politisasi si Bansos ini Nah ini tuh apakah bisa mendongkrak elektabilitas juga Karena ya kalau Bansos kan kita logikanya gini nih Masyarakat dikasih uang dengan bantuan sosial Bantuan negara mereka happy gitu kan Lalu mereka apakah mungkin itu akan mengarahkan juga mas Dari pandangan secara ekonominya nih mas Eko Harapan saya masyarakat juga penerima Bansos itu Memahami ya bahwa ini bantuan adalah dari negara Dari APBN ya Dari uang rakyat ya itu juga termasuk Uangnya dari pendukung paslon 3, 2, dan 1 Semuanya melibatkan itu Karena ini dari para pembayar pajak ya Jadi bukan atas nama satu dua orang ya Atau katakanlah pemerintah yang sudah berkuasa saat ini gitu Mereka itu hanya melaksanakan dari Keputusan yang sudah dibuat oleh Separuh adalah eksekutif Separuh lagi DPR Karena kalau nggak disetujui oleh DPR Wakil rakyat mereka di parlemen juga nggak akan terjadi Begitu proses dari Bansos itu gitu Itu harus disadari Tapi kalau soal apakah meningkatkan elektabilitas Saya nggak tahu ya karena itu Mungkin pengawan politik lebih tahu Cuma ya bagi saya Secara mekanisme governance Tetap kalau ada sifatnya adalah penambahan baru Itu menurut saya tetap harus dibahas ke DPR Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih